Kita langsung aja mencuci dengan air Sekalian kita eksperimen Apakah mobil ini takut dengan air atau tidak Langsung kita uji coba untuk menyalakan Mesin pada mobil ini Halo sahabat Tobi Kali ini disini saya akan Mencoba Membersihkan Ruang mesin mobil saya Daihatsu Zebra Espas Alangkah saking kotornya Dari pertama kali saya mendapatkan mobil ini Hampir 4 tahun Sekalipun saya belum pernah Membersihkan ruang mesinnya Atau mesin-mesinnya Kita buka coba kelihatan seperti apa Selama 4 tahun Dari pertama kali saya Mendapatkan mobil ini Belum pernah saya bersihkan Kenapa Saya belum bersihkan Ya pasti Saya juga punya alasan Dikarenakan mobil ini Yaitu Daihatsu Zebra Espas ini Terkenal Lebih takut Dengan air Disini sudah terlihat Di bagian filter Di bagian selang filter Karburator Ruang mesin Di bagian transmisi Apalagi banyak oli-oli bekas Di bagian bawah Delco Di bagian air intake juga Ini sangat kotor Nanti diperjelas Nah coba bisa dilihat Tidak Di bagian bawah Delco Banyak sekali Persihkan-persihkan oli Itu bukan terjadi Karena kebocoran Jadi waktu dulu Saya pernah membuka Delco ini Nah ketika dicabut Dari lubang Delco nya itu Keluar oli lah Oke kali ini Nanti kita akan mencoba bersihkan Dengan menggunakan air Dan sabun lah Ya Ini bukan Harus bersih-bersih amat gitu Cuman Yang namanya Kelihatan kotor begini Pasti Kelihatannya tidak enak gitu Kita akan coba untuk Menyalakannya terlebih dahulu Supaya tidak Ketika Beres dicuci Gampang Menyalakannya lagi Jangan terlalu lama Untuk menyalakannya Kira-kira Satu menit Atau dua menit saja Hanya untuk Menghangatkan Posisi Si mesin ini Oke Kita matikan dulu Kita langsung saja Mencuci dengan air Banyak sekali kotoran-kotoran Disini Sekalian kita eksperimen Apakah mobil ini Takut dengan air atau tidak Gimana kondisinya Setelah mesinnya ini Dicuci Bisa langsung menyala Atau tidak Kita eksperimen Sekalian Bagian koilnya Disini Kita cuci saja Bagian deoko Banyak sekali Terlihat kotoran-kotoran Disini Jadi kelihatannya Bukan apa-apa Tidak rapih Kita melakukan pencucian Mesin ini Dengan menggunakan Mama Lemon saja Ya ini tidak berarti Untuk Sangat-sangat bersih Tapi setidaknya Kelihatan lebih rapih Ajalah Memang banyak sekali Yang menyarankan Yang menyarankan Dengan menggunakan Soda Atau semacam citron Kayak gitu Tapi Bagi saya Enggak lah Pake Cukup dengan Menggunakan ini Ini Tidak terlalu Harus bersih-bersih Amat Karena posisi Mesin mobil Daihatsu Jebra Espace Ini adalah Di bawah Walaupun dibersihkan Bakalan Gampang sekali Kotor Kita lakukan Dengan menggunakan Kuas Kuas yang besar Dan kuas yang kecil Dan kuas yang kecil Kabel-kabelnya Banyak yang kotor Di sini Memang untuk pencucian Mesin Pada mobil ini Memang sulit Kalau hanya Menggunakan Sabun saja Atau Sabun pencuci piring Kayak tadi Mama Lemon Tapi setidaknya Agak mending Aja lah Dia terhindar Dari debu-debu Yang menempel Pada permukaannya Dan bagaimana Setelah dicuci Pengapian Pada mobil ini Berkendala Atau tidak Apakah Memang Benar Mobil ini Seperti Yang kita Duga Atau Seperti Yang banyak Dibicarakan Orang Mobil ini Takut Sekali Dengan air Oke Kita Coba dulu Kita Cuci Bagian Karburator Disini Bagian Filter udara Kita Siram Dengan air Tidak Usah Takut-takut Ini bukan Mobil orang lain Saya berani Saya berani Karena ini Pakaian Saya Sendiri Kalau Untuk Punya Orang Lain Saya Juga Tidak Berani Ini Hanya Sekalian Eksperimen Saja Apa Yang terjadi Setelah Mesin Mobil ini Dicuci Disiram Dengan Menggunakan Air Dibasak Bacasi Sangat Sulit Untuk Bagian Yang Banyak Oli-olinya Ini Harus Dipersihkan Dulu Dengan Menggunakan Semacam Minyak Langsung Kita Uji Coba Untuk Menyalakan Mesin Pada Mobil ini Apakah Yang Terjadi Apakah Ada Kendala Atau Tidak Apakah Memang Benar Mobil ini Takut Sekali Dengan Air Apalagi Dengan Cara Disiram Seperti Ini Oke Kita Akan Start Saja K وس En 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 selamat menikmati selamat menikmati memang benar-benar susah untuk dihidupkan mungkin terdapat genangan-genangan air pada kabel-kabel kelistrikannya salah satunya mungkin di bagian kabel koil yang menuju ke distributor dan kabel distributor yang menuju ke kabel busi mungkin di antara kelistrikan di bagian Tadi yang saya sebutkan Mungkin harus dibersihkan terlebih dahulu Para pengguna Daihatsu Jebra Espas Kalau misalkan untuk membersihkan Si ruang mesin ini Atau mesinnya Harus dipertimbangkan terlebih dahulu Supaya tidak berdampak Seperti mobil yang Saya lakukan tadi Seperti ini Pada dasarnya mobil Daihatsu Jebra Espas Kendalanya mungkin semuanya juga sama Dia sangat takut sekali Dengan genangan air Atau persikan air Atau bahkan seperti yang saya lakukan Seperti menyiramkan air Untuk mencuci mesinnya tadi Jadi Bagi kalian para pengguna Daihatsu Jebra Espas Sekali lagi Untuk mencuci ruang mesin Atau mencuci mesin Harus dipertimbangkan terlebih dahulu Supaya tidak terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Seperti yang saya lakukan Dan saya alami sekarang ini Oke Mungkin video ini Hanya segini dari saya Saya hanya bereksperimen Tentang bagaimana Untuk mencuci mobil Daihatsu Jebra Espas ini Dan hasilnya ternyata Memang benar Sangat Susah sekali Engine nya Untuk dihidupkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya